Hai kali ini saya akan berbagi tips cara memperbaiki roller ya agar bisa digunakan nah disini kasusnya roller ya kadang belum belum lama ganti tapi sudah ngepeang seperti ini ini yang belum parah ya ya seperti ini bisa kita gunakan lagi ya jadi kalau misal harus ganti-ganti teruskan uangnya habis buat belanja ya jadi kita kalau belum parah ini ini udah telat ya sebelumnya kalau belum parah kita bisa mengamplas bagian yang tidak rata ini agar masih bisa digunakan dan masih bisa sleding disini dengan lancar kalau yang udah parah ini kan udah selip ya sledingnya istilahnya gini nggak bisa muter ya yang ini nah yang belum parah misalnya teman-teman baru menemui rollernya se-seperti yang mana ya nah seperti yang ini ya ini masih bisa digunakan caranya kita amplas dengan cara memutar caranya sama ini yang bagian yang kena ya ini kita amplas seperti ini street nah jadi nanti ketika dipakai lagi masih bisa sleding dengan baiknya masih bisa digunakan untuk sementara waktu dan sini saya sudah sudah mempraktekkan sekitar satu tahun ya masih aman ya karena males ganti caranya seperti itu ini di amplas ya pertama yang agak kasar aja amplasnya kemudian nanti terus ganti amplas yang halus amplas kasar ini digunakan agar lebih cepat mengikis ya kalau langsung amplas halus nanti akan terlalu lama mengikisnya nah akan seperti ini ya jadi tidak tidak terlalu oh patah seperti ini akan ini akan lebih landai ya ini masih bisa digunakan dan eh tidak ada efek sampingnya maksudnya tarikan geter atau tarikan tertunda itu saya sudah praktekkan sangat aman ya oke akan kita amplas semua oke kemudian akan kita pasang ya seperti ini cara masangnya sejajar yang besinya lebar ini kan beda ya nah yang ada besinya sebelah sini mengarah ke sini semua oke kemudian kita tutup ini slidernya perhatikan harus ada tiga ya ini jangan sampai ketinggalan ya oke saya akan coba hasilnya ya 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 cukup mantap hasilnya teman-teman namun saya tidak bisa nyoba top speed ya karena untuk perbandingan di speedometer speedometer saya patah jadi tidak bisa lihat indikator di speedometernya oke teman-teman seperti itu semoga bermanfaat jangan lupa ikuti terus video video saya yang barangkali bermanfaat untuk para pemula sampai jumpa dan terima kasih